Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengupdate atau cara menginstall patch pada game di Yuzu ya, di Yuzu emulator Nintendo Switch. Dan sebelumnya saya pernah bilang gitu ya, untuk di Yuzu ini gak bisa diupdate kayak Ryujin X, tapi ternyata bisa. Dan ya jujur sih, saya waktu itu baru pegang emulator Nintendo Switch baru satu hari ya kalau gak salah, jadi saya langsung bilang gak bisa. Karena untuk Ryujin X begitu di klik kanan langsung bisa install dan untuk Yuzu gak bisa gitu, gak bisa kayak gitu. Dan ya cara menginstallnya agak sedikit beda gitu ya. Dan sebenarnya untuk Yuzu walaupun basicnya sama aja sih ya kayak menginstall gitu, tapi untuk cara menginstallnya kalian harus ke file terus kalian klik yang install files to none ya. Tinggal kalian klik aja kayak gitu dan tinggal kalian cari untuk lokasi update atau patchnya ada dimana gitu. Untuk saya ada di folder ini dan disini kita akan pakai aja gitu ya untuk gamenya gitu dan pastiin aja untuk gamenya sesuai gitu atau mungkin sama gitu. Misalnya kalian disini personal 5 gitu, personal 5s untuk gamenya, kalian install patch atau updatenya untuk personal 5 juga bukan untuk harvest moon gitu, contohnya kayak gitu. Setelah kalian klik dan tinggal kalian OK aja, kalian open gitu ya. Dan nanti akan muncul yang kayak gini. Dan nanti disini akan ada tulisannya ya, intinya nanti disini bakal mengganti versi yang udah ke install gitu ya. Intinya kayak gitu tinggal kalian install aja dan tinggal kalian tungguin. Nanti akan ada tulisannya disini sukses gitu ya kalau kayak gini, cuman gak tuh juga kalau error kayak gitu kayak gimana. Karena saya gak pernah sih untuk dapet error saat menginstall patch untuk Yuzu gitu ya. Setelah itu kalian klik OK aja dan nanti disini akan muncul gitu ya untuk addonsnya. Disini kalian juga bisa melihat untuk updatenya ada versinya berapa tergantung dari patch atau update yang kalian install gitu ya. Kalian bisa langsung klik kanan terus properties dan tinggal kalian klik aja gitu ya untuk patch namenya. Kalau kalian misalnya mau ganti gitu untuk versi dari yang udah di update ke versi sebelum di update gitu. Disini juga ada info dari versinya, disini ada 1.0.3 gitu ya. Untuk perbedaannya untuk yang personal 5s ini, 1.0.3 ini kalian bisa nge-skip dialog gitu. Tapi gak semua dialog sih bisa di-skip untuk personal 5 ini dan bisa nge-skip filmnya juga setahu saya. Kalau versi 1 itu gak bisa. Jadi kalian harus pakai versi 1.0.3 gitu ya untuk personal 5s. Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Setelah itu kalian mungkin bisa uncheck gitu ya untuk patchnya. Kalian bisa oke. Jadi kalian bisa ganti ke versi 1 atau mungkin versi sebelum di-update ya. Dan kalau kalian mau pasang lagi untuk updatenya tinggal cek lagi gitu ya. Dan basicnya sama sih kayak Ryujin X gitu. Kalau mau di-update tinggal diganti gitu. Tapi untuk kayak mod gitu ini kayak misalnya skip patch atau mungkin 4K60 untuk Ryujin X ya. Kalian harus hapus gitu. Gak bisa di-uncheck kayak gini kayak Yuzu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for coaching. Bye-bye. Sampai jumpa.